Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, AerosTalian dan sekarang kita akan melanjutkan lagi petualan dari Minecraft Survival Versi MPS 4 Indonesia Jadi di episode sebelumnya kita udah menjelajahi Woodland Mansion ya teman-teman dan kita akan dirudus, ternyata gak bisa ya teman-teman Kita akan balik ke rumah lagi ya teman-teman karena kita udah punya banyak sekali ini Waduh, ada sesuatu, ada zombie Oke, kita punya banyak ya disini ya teman-teman Kita mungkin bakal pulang Dan ada zombie disini teman-teman Waduh, ada creeper, kita langsung kabur aja Kita langsung balik ke rumah ya teman-teman karena kita udah punya kompasnya Jadi kita langsung pulang aja ya teman-teman Jadi di episode sebelumnya kita udah menjelajahi ini Woodland Mansion, kita udah melusuri ruang-ruangannya dan kita dapat totem ya teman-teman Totem Undying 4 Dan itu gunanya kalau kita mau mati, kita bisa diselamatkan dengan cara kita memegangnya Di tangan kiri atau di tangan kanan Terserah di tangan apa aja Dan dia akan menyelamatkan nyawa kita teman-teman Jadi fungsinya totem itu Dan itu cuma bisa didapat di Woodland Mansion ya teman-teman Oke kita mungkin mengikuti arah dari kompas aja Karena kompasnya mengarah ke arah sana Jadi kita kesana ya teman-teman Oh iya jadi sekedar pengetahuan aja ya teman-teman Jadi kompas ini menunjunya kemana sih Ya mungkin kalau ada yang baru pertama kali main Minecraft Atau yang gak tau gunanya kompas itu kayak gimana Ya jadi kompas itu gunanya Menunjukkan arah pertama kali kita spawn ya teman-teman Pertama kali kita spawn Kita spawn dimana Nah itu bisa dilacak dengan menggunakan kompas ini teman-teman Gitu Ya tapi juga bisa disetting ya teman-teman Bisa diubah tempatnya dimana Tapi itu menggunakan cheat ya teman-teman Dan disini aku gak bakal menggunakan cheat Karena aku akan memainkan survival ini dengan cara murni ya teman-teman Tanpa mod tanpa apapun itu Jadi ya kita main murni aja ya teman-teman Oke disini ada perairan teman-teman Jadi kita akan menggunakan yang namanya perahu Uh apa itu Bolong ya teman-teman Bolong Wadaw Oke Kita langsung jalan aja ya teman-teman Waduh ternyata buntu Kita hancurin dulu Terus kita Pasang lagi disini Oke Oh tuh teman-teman Ada rumput-rumput laut ya teman-teman Kalau teman-teman Uh Ada kapal ya teman-teman Wadaw Kita lihat dulu ya teman-teman Apa ada sesuatu disini Aku punya slot gak Oke masih ada slot satu Kira-kira Kita akan Wah ada chest di dalam sini Apa kita Kita dapat sesuatu Dapat treasure map teman-teman Wadaw Oke kita taruh dulu Lagi Kita Buka Uh Ada Banyak ya disini teman-teman Waduh Mau mati Ntar kita Ini dulu Isi Nafas Oke Kita nyalam lagi Dan ada armor disini Teman-teman Ada armor Ada ini Oke Kita udah dapat Mungkin banyak Waduh Kita Pindahin dulu Oke Oke kita akan Waduh Kita hancurin dulu Oke Kita akan lurus terus Teman-teman Teman-teman Ini ternyata Wuh Airnya ya teman-teman Bisa dibedakan Airnya Keruh Air rawa-rawa Sama air Biasa ya teman-teman Karena update Aquatic Jadi Bisa kelihatan Jelas banget ya teman-teman Mungkin kita akan Ninggalin Kapalnya disini aja ya teman-teman Karena Kapal tuh mudah Dibuat Jadi Kita gak perlu Butuh Ini namanya kapal Oke kita langsung Jalan terus aja Dan kita ini Bertujuan untuk pulang Ya teman-teman Karena Udah Jauh banget Kita Dari rumah Dan kita harus Nyimpan barang-barang Ini dirumah Karena kita Gak punya Shulker box ya Teman-teman Jadi Gak bisa bawa chest Kemana-mana Jadi ya Kita harus pulang Oh disini ada pumpkin Tapi aku kayaknya Udah punya pumpkin ya teman-teman Apa ini Carve Pumpkin Apa itu Namanya Pumpkin Sama Carve pumpkin Bedanya apa Apa Carve pumpkin ini Yang gak punya Eh Apa Carve pumpkin itu Yang punya Muka Iya Kayaknya teman-teman Kayaknya Pumpkin itu Yang punya muka Sedangkan Kalau yang pumpkin Biasa Itu gak ada mukanya Itu mungkin ada Itu update Aquatic kah Gak tau juga ya teman-teman Kita lurus terus aja Dan kita sekarang Bisa berenang teman-teman Ya karena Udah update Aquatic ya Ya semoga juga Di rawa-rawa ini Gak ada buaya teman-teman Soalnya di Apa Di voting Waktu panda itu Di main con 2018 ini Baru-baru ini Panda Panda itu Nomor 1 Dan buaya itu Nomor 2 Teman-teman Waduh Kalau ada buaya kan Menyeramkan ya teman-teman Pastinya juga Buayanya itu Bakal hidup di Biomnya rawa-rawa gini Teman-teman Karena ya Kita Pasti tau Identiknya buaya itu Di rawa-rawa gini ya teman-teman Dan udah mau malam teman-teman Kayaknya kita Cari perlindungan ya teman-teman Kalau gak Ya mati nanti gitu Teman-teman Kalau mati Waduh Sayang sekali ya teman-teman Barang-barang ini Bakal hilang semua jadinya Dan kita akan Spawn di Rumah Woodland lagi Yang tempat tadi Teman-teman Mungkin kita akan Terjun Oke kita akan Berlindung dulu ya teman-teman Dan aku akan Menutup diri aku Disini Mungkin Waduh Gelap teman-teman Oke Wuh Akhirnya Mungkin aku akan Skip dulu ya teman-teman Sampai sini Oke Oh Udah pagi ya teman-teman Oke selamat pagi teman-teman Mungkin kita akan Keluar sekarang ya teman-teman Itu sudah subuh Kayaknya teman-teman Oke kita akan Lanjutkan Ke Rumah ya teman-teman Tapi kita harus Berhati-hati Wuh Udah subuh ya teman-teman Lihat tuh Oke Kita langsung Pergi aja ya teman-teman Wuh itu Matahari terbit Wuh Ada yang menembak Waduh skeleton Waduh Hmm Waduh Waduh Jatuh saja teman-teman Waduh Oke Wuh Ada creeper Waduh Kita harus pergi cepat Sebelum creeper jatuh Turun Menghampir kita Wuh Ada enderman teman-teman Ini Ini Dimanakah kita Kita udah Sampai nih Oh udah sampai Ternyata Ternyata teman-teman Kita udah sampai Dekat rumah ternyata Gak jauh Oke kita akan Lurus sana Oke teman-teman Akhirnya kita Sampai di Rumah kita Ini adalah Ruangan penyimpanan ya teman-teman Tapi udah gak dipakai lagi Entah itu Nanti Buat apa Kedepannya Tapi kita akan Taruh-taruh dulu ya teman-teman Oke Udah lama gak ketemu Dan sapi-sapiku masih kecil aja Oke kita akan kesini ya teman-teman Kita akan ke Kamar dulu Eh salah Oke Kita akan Nyimpan-nyimpan barang dulu ya teman-teman Armor Slime Kita keluar dulu coba Wah ini kita mungkin Bakal ganti jadi Potato ya teman-teman Kita Agarin dulu semuanya Kita panen-panen dulu Terus kita ganti dengan Potato Wah sudah habis ternyata Oke Tapi gak apa-apa Itu juga Numbuhnya bakal cepat Oh iya kita taruh Totem Anda ini Yang di tangan kiri Kita ini Oke Taruh Taruh ini jadi Oke Seperti itu Kita juga taruh-taruh bahan Di bawah dulu ya teman-teman Dan makanan-makanan ini Pampukin-pampukin ini Taruhnya di Sini ya teman-teman Oke Aku juga tadinya dapat ini ya teman-teman Apa namanya Peta Harta karun ya teman-teman Aku Tanda silangnya disitu teman-teman Berarti Akunya dimana Taruh dulu ya teman-teman Kita lihat-lihat dulu Aku udah membuka Petanya seharusnya Tapi Pertanyaannya dimanakah aku Mungkin di Lain episode aja Kita akan Jelajahin harta karun Dari peta ini Karena kita udah Nampak rumah Dan ternyata Nggak jauh ya teman-teman Ternyata Dekat doang Kirain jauh tadinya Mungkin kita taruh dulu Peta ini disini Oke Kita mungkin Nanam-nanam dulu ya teman-teman Cuman kalau Gitu Jadi kita Menanam Rumput-rumput laut Di Lautan pesisir kita Oke Kayaknya disini ya teman-teman Nah kayaknya Kalau disini kan kosong ya teman-teman Karena Uh Banyak ikan-ikan ya teman-teman Karena disini Update akuatiknya Pas Kita udah main Jadi Kosong gitu ya teman-teman Jadi kita isi Dengan Menanam Rumput-rumput laut Kayak gini ya teman-teman Oke Kita taruh-taruh Seperti ini Agar terlihat Hidup gitu ya teman-teman Biar ikan-ikan disini Betah teman-teman Oke Pada senang Berkembang biak juga Disini Lebih enak aja gitu Kalau ditandang Kalau misalnya Banyak rumput karangnya Dan macem-macem Seperti ini Mungkin Kita Tanam-tanam gitu ya teman-teman Oke Kita akan naik lagi Kita turun lagi Kita pasang-pasang lagi Rumput-rumput laut ini Oke Juga Ini Kalau di update Aquatic Jadi lebih cepat gitu ya teman-teman Berenangnya Juga Katanya bisa bunuh Ikan-ikan yang ada disini Oh iya Langsung mati teman-teman Aka dapat ikan Enggak ya teman-teman Kita mungkin bunuh lagi Aduh Oke Dapat Oh Salmon ternyata teman-teman Wow Kita dapat salmon Oke Katanya juga ada lumba-lumba ya Teman-teman di update Aquatic ini Tapi Malah gak ngeliat Ada lumba-lumba disana Apa lumba-lumbanya Gak hidup disini Atau gimana Gak tau juga ya teman-teman Tapi Kalau begini Jadi kayak Kelihatan itu banget ya teman-teman Lautnya Kalau dulu kan cuman Ya Cuman ini doang ya teman-teman Gurita Atau cumi-cumi Ya cumi-cumi itu doang ya teman-teman Cuman Cumi-cumi doang yang ada di laut Setelah itu ya gak ada Gak ada apa-apa Kosong gitu Paling cuman pasir Eh Ada ikan terdampar Kita bunuh Oke lumayan Uh Dapet tulang juga Kita olah dulu Jadi bond mill Terus kita tanam juga Disini Oke Juga Ya tambah bagus gitu ya teman-teman Minecraft makin kedepan Kayak gini Dan katanya juga Ikannya bisa ditangkap teman-teman Coba kita coba ya teman-teman Kita akan mencoba ini Kita menangkap ikan Wow Ikannya berada di ember ya teman-teman Gimana caranya kita menangkap Berenang Terus gitu kita nangkap ikannya Dengan cara kita menyelam gitu teman-teman Tau juga sih caranya gimana Kita bisa taruh Ikan ini dimana aja ya teman-teman Seperti ini Wow Ya tapi kasian ya teman-teman Bending kita bunuh aja ya Oke Ya lumayan lah Jadi Kita nangkap ikan tuh Gak harus Ini lagi ya teman-teman Gak harus Bunuh dengan cara Gak harus memancing ya teman-teman Kita juga bisa dengan cara Membunuhnya dengan cara memukul Jadi ya itu Mungkin benefit dari Update akuatik Oke teman-teman Mungkin Videonya sampai sini dulu ya teman-teman Sangat pendek banget Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman Videonya Jangan lupa tinggalkan like Comment dan juga subscribe Kalau Teman-teman belum berlangganan dari channel ini Dan kalau misalnya teman-teman Gak mau ketinggalan dari Video-video terbaru dari channel ini Tinggal tekan saja loncengnya Yang ada di tombol kanan Subscribe-nya ya teman-teman Oh iya Jangan lupa juga share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga bisa Lihat video-video dari channel ini ya teman-teman Dan support juga agar Terus berkembang Tetap semangat Dan sampai jumpa Poo Poo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!